Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polresta Besmedan masih terus memburu pelaku perampokan toko emas. Sejumlah alat bukti telah dikumpulkan, termasuk pendalaman terhadap keterangan sejumlah saksi. Hal tersebut disampaikan Kabit Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi. Hadi menyebut sejumlah saksi telah dimintai keterangannya oleh Polresta Besmedan untuk menangkap para pelaku yang sejauh ini diperkirakan berjumlah empat orang. Pihak kepolisian juga masih menganalisa sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian untuk menemukan titik terang dari kasus ini. Tim dari Polda, Jatan Ras Polda, kemudian Polresta Besmedan masih terus bekerja di lapangan untuk mengungkap peristiwa yang kemarin terjadi. Dan kemarin pun dirkrim um dengan Kapolresta Besmedan langsung memimpin serta memonitor olah PKP yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Polresta Besmedan dan Polda. Jadi sampai sejauh ini kita tetap memohon dukungan, informasi sekecil apapun akan kita terima untuk bisa segera mengungkap peristiwa yang kemarin terjadi. Sebelumnya, perampokan toko emas terjadi di Pasar Simpang Limun Medan pada Kamis pekan lalu. Selain menggasak dua toko emas, perampok juga menembak seorang jerup parkir di lokasi tersebut. Korban yang mengalami luka tembak hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Feri Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!